Udah ini? Oke, kita ketemu lagi di HOI Pilar kelima demokrasi Kritik tanpa solusi Tau tapi tidak mengerti Karena kami HI on the weekend Terima kasih KPI yang ngasih guideline Dan harusnya Idealnya adalah Apapun tayangan TV Sebelum tayang gini juga kan Ke KPI dulu Beliau tentara Beliau tentara kayaknya berapa Kalau general Gue gak tau Ngomong apa adanya Ngomong apa adanya Kenapa anda menuduh beliau korup Tadi gue diiringi Masuk dengan lagu judulnya Sebelum kulelah Bapak kami tekan chat ya Sahaja di luar Misalnya kayak gitu Jangan sampai keliatan lah Selingkuh Tapi Salahnya karena keliatan Ini kita tidak perlu Berpanjang lebar Walaupun ya Tamu kita kali ini Mungkin Pengalaman internasionalnya Tidak terlalu banyak Tapi Produk-produknya Sudah go internasional Sampai Jerman Sampai Roger Federer Pakai Roger Federer Pakai produk-produk Dari dia Justin Trudeau Ratu Elizabeth Charles King Charles Siapa Charles Charles Tahu Ini Pak Nanyi Charles Boner Sirai Salah satu Produknya Sedang kita gunakan Ini dia Bukan Bukan Ada dia Ho Ah gak keliatan Ininya Dovat Ini bisa dilakbanin temannya gak? Nah ini Belakangnya Delegasi Delegasi Anjay Ini Yang kecil-kecilnya Seloga Andri Delegasi Coach Coach jacket Iya Tapi dia Bukan Coach Bukan produksi Jacket Bukan Hanya Memproduksi Ini Knitnya Apa Rib Rib Nit Nt' kita tanya Bawa Kerah Yang menonton live Beberapa waktu lalu Tahu 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 orang ini Oke Ini dia Danang Darto Udah siap banget Mau ngomong D.A Danang D.A Gue Darto lagi Makasih Cing Makasih Danang D.A Danang D.A Ini apa namanya Ini Rip Knit Cing Rip Rip Knit Rip Knit Cing Jadi yang karet ini kan Betul Biasanya hoodie Hoodie pake Bisa Jacket-jacket Bomber Bomber pake Jadi lo punya pabrik Yang khusus Memproduksi ini Betul Cing Bukan ini Bukan jaketnya Khusus Ini aja Subnya Emang pabrik yang bikin Hoodie gak bikin Kerahnya Gak bikin Ripnya Pabrik sih sebenernya Dia cuma assembling Apa bangnya Jadi kan kalau Pusin button Zipper kan Mereka juga Beda pabrik lagi Jadi subnya Ini Codernya ke kita Gitu Jadi dia Gak ada pabrik yang bikin Hoodie full Jadi langsung dari Gue gak tau ya Mungkin ada aja ya Tapi selama ini sih Gue belum nemu sih Bang Jadi selalu ke kita Ordernya Gitu Keren banget Termasuk ini Kancing juga punya supplier sendiri Harusnya ya Supplier Bahkan sampai Zipper kan ada Kancing Kaka gitu Itu Gak Langsung Dia dari pabrik Jadi langsung Semuanya Jadi gitu Misalnya jaket ini aja Yang dibikin duluan Apanya Yang bikin duluan Kan pasti kan Bodinya Bodi Terus mereka order kain Bahannya Udah jadi Baru kerip Terus baru ke kancing Baru ke kancing Gitu Panjang Panjang banget Kalau pabrik Bahkan bisa sebulan Tau Apanya Prosesnya Produksinya Total semua Itu Total semuanya itu Satu-satu Bisa satu bulan Dua bulan Bahkan ada Itu Panjang Jadi kalau orang mesen Custom lama dong Jadinya Kalau buat lokalan aja Bisa cepet Tapi kalau misalnya Kita kan buat Mereka ekspor gitu ya Itu pasti development Itu bisa Menembulan sebelumnya Jadi proses SMS Itu namanya Salesman sample Itu pesen dulu Mereka 5 biji 20 biji Mereka bayarnya Approved Baru kita Proses SMS lagi Bang 50 biji 50 biji Itu dua bulan kemudian Baru turun produksi Sampai 3 ribu 4 ribu gitu Untuk baju timnas Airspo Airspo Dia kan udah launching Tapi orang kalau mau beli Gak bisa Prelo 30 hari 40 hari Tulisan di website Di e-commerce Berarti belum dibikin dong Pas launching Itu bisa jadi lagi proses Pesen KM Nah kenapa udah launching Ya kan namanya Kalau order bisa jadi Kayak gitu Kan mau buru-buru IFC Ya tapi kan Harusnya produk launching Udah bisa dibeli Iya mungkin dia launchingnya Launching itu dipake Bukan itu Dijual Kan supporter Iya dia Aneh juga sih Iya Dia gak butuh uang mungkin Dia butuh Mendukung Tim Indonesia Loh Mentorekan sejarah loh Pake Airspo Iya bener Mentorekan sejarah Apalagi kalau masuk olimpiade Waduh Iya Bener Berarti bisa jadi tuh Masih mesen segala macemnya Iya masih banyak Yang untuk produksi masalnya Masih banyak prosesnya Emblem aja kan harus pesen lagi Oh iya bordi Ini lo pesen dimana Kalau ini Oh iinya Oh itu di Kalau itu di Affiliate temen gue Jadi Kenapa Iya jadi Iya gak jadi itu emang Kalau si konveksi kan Dia udah Menamanya konveksi Ya bikin jadi bang Ya udah mau sablon Mau bordir Ya emang udah jadi dia Jadi mau ini nyablonya dimana Gue gak tau juga sih Dia dimana Oh Kira lu bikin sendiri Gak 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 Lainan RIP-nya lu nih RIP-nya gua Sebenernya emang desainnya Gak seperti ini Bener kata bang Gila tadi Ini harusnya emang mercat Tapi masuk gak ada punya guanya kan Iya Udah gue paksain dah Iya Udah gue paksain dah Iya kan coach jaket Iya kenapa gak lo Bawain yang ada punya lo aja Iya jangan yang coach Jangan yang coach Wah gak kayak cakep Bentar kan gak didinya entah Oh iya gak bisa disablon Gak bisa disablon bang Kalau bahannya yang Cotton gitu kan beda Kalau hubie Oh gitu Iya iya Jadi lu pasang lah ini ya Iya Sama yang di belakang juga nih Betul 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 Jadi pinggangnya agak lebih Oke Betul Betul Namanya Dovati 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 itu Dovati itu bokap yang bikincing Jadi Dovati itu adalah Doa para istri Ah bener juga sih Bagus juga ya Ada berapa istri Bagus juga Ada berapa istri bokap loh Doa para istri Cuma satu Bukan kan istri ayahnya Istri beliau Istri anaknya Dovati itu Dov Danang Novalanu Cing nama gue Ati itu nama adik gue Imbang dui Hanekowati Jadi Dovati Oh emang nama-nama anak Betul Iya Ayahnya bikin Keniting itu ya lanjut lah Iya nama-nama anak Iya Gitu Dovati Bohoki gak nama lo mas Danang Alhamdulillah Cing Tapi kebakaran Ya dua kali Cing Apes banget ya Dua kali Bukan sekali Dua kali Asem Berapa kerugian tuh Di taksir 2018 itu Kerugian gue gak tau ya Cing Pokoknya semua kantor Segala macam abis Tapi alhamdulillah mesinnya selamat Ini yang kemarin Enggak ya lo harusnya bisa hitung Kali 500an ada kayak Cing Untuk Begitu kebakaran Begitu lo rehab Abis berapa Gue pean Gue pean kayaknya Itu soalnya diakumulasi Sama barang yang mau dikirimkan Oh iya bener ya Udah dipesan orang ya Iya Nah ini yang pertama nih Yang pertama ini 2018 Sebenernya bukan gue Penyebabnya gue mau imbas terus Karena kan rukonya kayak gitu ya Cing Nempel Nempel Ini 2018 Jadi dari yang mana sumber Kanan Dari yang Kalau dari sini sebelah kanan 7 ruko dari sebelah kanan Oh masih jauh 7 ruko Dia apa Ini penyebabnya Ini dia Bubut Jadi bubutnya itu nyala 24 jam Kena percikan api Langsung nyambar ke gue Nah ini sebelah gue ini Persis banget ini gedang tisu Ini dua ruko Jadi cepet banget Iya loh gedang tisu Gampang bener kebakar itu Lo asuransi gak? Kagak Kagak cing Kagak Ya itulah gunanya asuransi Kita gak pernah tau Akhirnya lo asuransi gak? Gak juga? Akhirnya kagak kapok ya Emang dasarnya PA juga Gue ini yang kedua Kagak asuransi nih Gue pindah ke tempat disini Lokasinya beda? Lokasinya beda Ini cuma beberapa ruko sih Kan torrennya sama ini Tordren yang tadi Gue pindahin aja Bang gak modal bang Gue pindahin aja itu torrennya Jadi ruko yang sama Eh geser Geser Yang gak kena kebakaran Yang gak kena kebakaran Ternyata malah kena lagi Ternyata 5 tahun kemudian Kena lagi Penyebabnya? Penyebabnya gudang tisu sekarang Nah gudang tisu dipindahin disitu tuh Ngikut lo gudang tisunya deh Kayaknya ngejar deh gudang tisunya ngejar danang Makanya dia sekarang udah gak boleh disitu Gak? Sini lagi janyangan Sebelah sini gak gudang tisu? Gak boleh Gak boleh disitu dah Nang lo kenapa gak asuransi? Nah banyak pertimbangan sih ya Apa? Gak asuransi itu pertama Gue tempat masih nyewa ya Terus Sebenernya sih Emang gak boleh tempat nyewa? Boleh aja sih Sayang Boleh aja sih Cuma Belum banyak pertimbangan sih Kan asuransi kebakaran gak mahal Justru gue gak tuh gak tau gak tau itu Kayaknya Akhirnya lo sekarang udah belum asuransi? Mau kayaknya nih Gue mau nih sekarang Asuransi kebakaran gak mahal Sama iuran kita per tahun Sama yang di tanggung Cover Itu Pertahun Pertahun ya? Pertahun Gue asuransi kebakaran Rumah ini? Rumah iya Termasuk kayak ini gak Cing? Kalau apa Isi? Gempa bumi gitu-gitu Cing? Enggak kebakaran khusus Kebakaran khusus kebakaran Sama dia cover isi Dia jadi kayak appraisal dulu Oh di survei dulu? Isinya apa nih? Isinya apa aja gitu Karena kebakaran kan jarang terjadi Jadi memang ininya Preminya murah Emang gini ya Cing ya? Iya Lu perkiraan lu Kira-kira 30-an kemarin Gak nyampe Gak nyampe Gak nyampe Kalau rumah ya Yang saya tahu Kalau rumah ya Makanya kan dia ngeliat Nilai mesin-mesinnya juga Nanti gali-gali Di akumulasi sama itunya juga Cing coleh kemarin Tapi kan tetep lah dibanding Kerugian Kalau benar kebakaran Kayak gue Gue terakhir asuransi rumah itu ya Kalau gak salah ya Gak sampai 10 juta Tapi Biaya penggantiannya Sampai 2 miliar Boleh juga sih Iya Karena dilihat Lihat isi-isinya gitu Iya 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 Ya emang uang hilang sih Tapi kan menjaga resiko Bener juga Cing Menjaga resiko ya Nah Kalau lu mau asuransi Nih Gue ada Asuransi kebakaran Rahman ada Rahman ada Rahman ada Rahman ada Rahman aja Emang asuransi Kayak kebakaran Kesehatan Yang gitu-gitu Emang kita gak tahu Gue kira kalau kebakaran itu Buat kantor doang Rumah ada ya Rumah juga Kejatuhan kayu Kejatuhan Kayu Kayu saklar Kok bisa Nah itu ada asuransi Nggak kepalanya Nah Bisa Kejatuhan kayu Bisa kan Kak Madona aja Pita suaranya Yang di Ronaldo kan apa Kakinya 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 Bekem juga kakinya Iya Bisa-bisa Bener Ternah gue pikirin Coba Cing Ya bener Cing Gue gak tahu Kalau industri ya Gue gak tahu Kalau industri Kayak Asuransi kecelakaan Apa namanya Pesawat Selama ini kan Itu bayar kita Cuma puluhan ribu kan Tapi di covernya Peratusan juta Asuransi-asuransi Barang yang nyampe Ada Tokpet-tokpet tuh kan Ya 2 ribu Tapi bisa ganti Sekian ini barang Oke oke Nanti kalau mau asuransi Rahman ada Tapi sebelumnya kita Itu dulu Tanya dulu Pengalaman internasional Dari Mas Dana Siap Karena ini Pernah ke luar negeri Yang pertama kali kapan Pertama kali itu Cing 2012 Ngapain Waktu itu Student exchange SMA Kuliah Kuliah Student exchange Di Pineng Di Pineng USM University Science Malaysia Lu apaan dari mana Dari Mercu Cing Mercu Buana Itu ikut apa dipilih Kita Kayak apply gitu Cing ya Apply ya Kayak apply Terus gue diterima atau enggaknya Ada test Dan segala macam Alhamdulillah keterima Jurusannya apa lo Jurusannya manajemen bang Di Mercu nya manajemen Di sananya juga jadi manajemen Jadi mata kuliah kita di convert Di sana Jadi lo dua ini Dua ijazah enggak Satu Tetep Tapi kayak dapet ijazah juga sih Di sini Di USM nya dapet ijazah Kayak kita bawa Kita lulus dari sini gitu sih Berapa lama exchange ya Cuman 6 bulan dong Cing Apa bang Oh 6 bulan 1 semester doang sih Iya Tapi lumayan lah Berarti ini Mengganti yang di Indonesia Apa pas nyampe Indonesia tetap Mengganti mata kuliah yang ada di Indonesia Iya Berarti banyak yang di Indonesia Yang satu semesternya dihitung Betul Iya Lulus dari sini langsung skripsi Gitu Jadi langsung Lumayan lah Di sini Ngebuka mata pikiran Gitu lah Cing Pengalaman Apaan Apaan yang terbuka Yang terbuka Kan gua itu kan katak dalam temburung Cing Ketawa Maksudnya Jadi di Apa dia ketawa Kenapa mas lu bilang Apa yang terbuka Otaknya langsung kemana-mana mas itu Rahmano Lihat-lihat Gak berhenti ketawanya Gua tanya gini bang Mau gua bawain apaan Wadon 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 dibawain Wadon Pak Dion Terus bang Wadon Wadon Ada nih janda Cuman anaknya Kalau sore narik grep Nongol Betul Kalau sore Janda berdenak duda Ada 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 aja Iya Apa yang terbuka Kenapa Anda menganggap Diri Anda Kantar-kantar tempurung Di dalam lingkungan Yang menurut gua sih Kayak perkampungan itu Cing Ya perkampungan Di mana lo asal Di Tangerang itu Di Sangiang bang Jadi Oh Sangiang Sangiang Tempat yang ini Si Sharul Editornya Uus Dia selalu cerita Sangiang tuh Kayaknya gua bayanginnya jauh Emang iya sih Emang iya ya Ya disitu bang Jadi Pikiran tuh kayak Kalau dulu itu Gua denger kata-kata Wah kuliah di Inggris Kuliah di Belanda Kuliah dimana tuh Kayak jauh banget gitu Cing Tapi pas ketemu di sana Sakana tuh Sakana kan Eh kayak deket ya Ini abang gua disini Di Inggris Abang gua disini Oh pas disana Temen-temen lu tuh pada Jadi gua itu mikir Ternyata gua ini Selama ini kurang Gaul Kurang main aja gitu Kurang jauh main Kurang jauh main gua Kalo kata orang-orang Bener Kurang jauh main gua Terus Yang dulunya tengil-tengil Kita udah Ini dah bang Udah biasa Ternyata banyak orang di atas kita ya Iya bener itu ya Betul Ternyata begitu Anaknya bupati inilah yang kuliah disana Anaknya inilah gitu Jadi gua itu satu Satu kuliah sama ini bang Yang ininya almarhum bang Babe Bang Ciak ya Nah itu satu Satu angkatan gua sama dia Dia itu Tapi emang kuliah Dia itu emang kuliah reguler disana Oh di Malaysia Di kampus ini Di kampus itu Oh si Ciak tuh disana ya Cuman sempet pindah dia ke Mercu juga Akhirnya Oh Lah dia kembali Jadi dia ke Mercu Iya dia ke Mercu Gue tuh satu 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 angkatan lah Gitu dibilang sama dia Sama jurusannya Sama jurusannya juga Iya Ngomong Bang Ciak gitu Jadi Lo rasanya apa Sebelum Sebelum lo Kan kita gak tau Bahwa kita adalah katak dalam tempurung Gak tau iya Sampai kita ada di Satu lingkungan yang beda Iya betul Iya Lo apa yang lo ngerasa Lo Kayak Ya gue ternyata Selama ini kayak katak dalam tempurung Iya itu aja Cing Jadi pas pergaulannya Disitu ada Apa Kok bisa orang Indonesia kuliah disini Mobilnya bawa mersi Tinggalnya di apartemen Gitu-gitu lah Bang Lebih kesitu sih Wah ini wah-wah banget Gue mah apaan ya Kayak gak ada apa-apa Ya udah Kita gak usah Sombongan Apa waktu di Mercu lo gak merasa itu? Kagak lah Orang ada yang kaya gitu Ada yang apa Oh biasa aja sih Biasa aja sih Jadi juga kaya ukurannya Kagak Kagak Orang bapaknya punya gitu Wah sih Iya kan Bapak lo masih lagi Ini juga Ini karena udah dari Malaysia Iya ngomong begini Iya Karena belum dari Malaysia Eh bapak gue Dia percuk gue Yang paling negang Gitu Iya Kayak begitu ya Ada yang di atasnya Tapi yang di bawah lebih banyak Jadi merasa ya Saking sombongnya gue Bukan begini lagi Begini gue Wow Udah di atas Gini Kagak lah Hei orang-orang Gingin Tapi pas dia ke Malaysia Uh lebih banyak lagi Iya Jadi Iya ngebuka pikiran Nanti sih Kalau exchange gini Bayar sendiri atau Dari bayarin kampus? Nah ini Alhamdulillahnya Waktu pas kemarin kampus itu Jadi mereka ngitung Bang Jadi dalam waktu 6 bulan itu Diitung Kayaknya perkiraan hidup Dibiaya di Malaysia Ini selama 6 bulan ini sekitar 18-20 juta lah Mereka perhitungannya gitu Terus kita di cover 50-nya 50%-nya Yang cover siapa? Kampus Oh kampus Kampus Jadi pas udah gitu Gue langsung di transfer Sama temen-temen yang berangkat 50%-nya tuh Gitu Oh dibayarin dulu di muka? Dibayarin dulu di muka Tiket segala macam Visa semua udah aman deh Kita dapet uang 50%-nya 50%-nya lagi Berapa orang tuh dari sini? Angkatan gue 7 orang doang Bang Management semua 7 orang doang Bang 7 orang Sisanya? Nah itu dia Karena gue ngeliat Ya pas Sampai Malaysia kan Duit Satu ringgit Dua ringgit Gitu ya Jadi pas udah gue tuker tuh Duit dari kampus Suman dua ribu ringgit Jadi bulan kedua Duit gue remis Bang Ini kok Remis? Nol-nol ya? Nol-nol remis Bang Kok udah mau habis? Karena kita ngeliat sepatu Kok harganya cuma 100 murah amat Beli? Beli Makan cuma Dua ringgit kok murah banget Padahal kalau dikali Rupiahnya kan Ya karena itu pertama kali juga gue keluar negeri kan gak ngerti Bang ya? Bener bener Langsung 6 bulan Jadi Dan masih pengen eksplor Coba-cobain ya Segala macam jajan Lah kok duit remis ya? Yaudah Lo doang apa bertujuh semua tuh? Sama 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 kita Sama Cing Terus? Ya kayak gitulah Terus gue tiga hari disitu gak bisa berak gue Empat hari Apa hubungannya? Gak bisa berak Bang kagak Bang Kan baru dateng Makanan kan asing ya Jadi yang kita makan yang kita tahu doang Itu semua empat hari tuh santan Nasi kandar Nasi kandar tuh Nasi kandar Nasi kuah semua kan pada santan-santan tuh Perasaan gue perut gue kencang Tapi gak bisa berak-berak Empat hari gue baru Aduh Blok aja begitu Empat hari Udah akumulasi ya? Iya Blok 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 Bukan perepet-perepet lagi Aduh anjur Blok Blok Gitu Nah kayak gitu Cing Akhirnya berarti sisanya ya uang sendiri lah Iya uang sendiri Dari orang tua atau dari mana Fonfren Fonfren B Gue abis B Kan lagi ini Enggak Tapi kan emang udah tahu dari awal Kalau hanya dibayarin 50% Udah tahu Harusnya gue juga bijak lah Ibaratnya pake uang itu kan Tapi orang tua juga tahu Bokak tuh udah gue bilang Bapak gak usah ngeluarin duit pak Oh lu gak ngomong gitu? Udah ngomong gitu gue Salah berarti Iya Udah pak ini kayaknya cukup Ini gak usah ngeluarin duit Pas bulan ketiga keempat Katanya gak usah ngeluarin duit Enggak pak Buat jajan makan pak Kata gue Ya udah dikirimin Akhirnya gitu lah dikirimin terus Sampai lulus Buat makan disana Berarti 6 bulan tuh sama sekali gak pulang ya? Sama sekali gak Sama sekali gak pulang Sama sekali gitu Apa yang seru dari kuliah Atau apa yang beda lah Dari perkuliahan Dunia perkuliahan Dari Indonesia dan Malaysia? Cara ngajarnya beda banget ya Bang Lebih baik di Lebih baik disona menurut gue ya Karena? Cara ngajarnya jadi mulai kelas aja kan Kita udah beda Bang Kelas Tata ruang kelas ya Kalau di kampus-kampus Biasa kan kayak ruangan kayak gini aja nih Bang Kasih bangku Kalau ini emang kayak di film-film gitu Bang Jadi hall Jadi hall Semua kelasnya gitu? Semua kelasnya gitu Itu kelas ya Bang A sampai Z Saking banyaknya mahasiswa atau mata kuliah Itu sampai A, B, A, Z A, B, A, C, A, D Saking banyaknya Itu gue mau ke kampus aja Kudu naik bus Kalau jalan tuh 4-5 kilo Antar kelas? Bukan antar kelas Jadi dari dormitory kita Mau ke kampus itu Kudu naik bus tuh Iya Jauh banget Bang Emang luas banget sih Kalau katanya ya Kalau kata orang situ Atau kata dosen-dosen gue Pada saat itu USM itu Ibaratnya setara sama Depoknya Bang UI ya Bang ya Maksudnya seteratanya gitu Iya, iya, iya Seringatnya lah ya Oke berarti nih Kalau sekarang gue gak tau ya Negeri? Gue gak tau nih dia Mereka ada negeri atau enggak Gue gak tau bang Oh Gue gak tau Menegeri atau enggaknya gue gak tau deh Universiti Sains Malaysia Malaysia Iya Gitu Semuanya langsung bahasa Inggris Kuliannya juga bahasa Inggris? Kulian bahasa Inggris Bang Pilihnya cuma dua Ada matahukulnya gak bolehin Lu gak bolehin Kan ada tuh Ujian Ujian itu Karena anak-anak itu masih suka Nulisnya pakai bahasa Indonesia Jadi dosen kan bingung Lu bolehnya itu kalau gak bahasa Inggris Atau bahasa Melayu sekalian Yang sedangkan bahasa Melayu aja kita Susah kan Bang Ya bener Kalau pun mirip-mirip susah Beda Jadi akhirnya bahasa Inggris lah Akhirnya bahasa Inggris semua Presentasi kita semua bahasa Inggris Jadi lumayan lah Bang Habis itu kemana lagi luar negeri? Habis itu Nah pas masa kuliah ini Temen gue tuh kerja di Lion Lagi Lion dia ada Kayak tugas Kerja gitu Bang Selama tiga hari di Singapur Nah dia ngabarin gue Nah lu mau main gak kesini? Gue mau kata gue Gimana caranya? Yaudah gue naik bus Bang Dari Pineng ke Singapur Oh ini pas masih kuliah? Pas masih kuliah 12 jam naik bus Dari Pineng ke Singapur 12 jam? 12 jam naik bus Bang Yang paling deket sama Singapur apa sih? Johor 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 itu 2-3 jaman doang ya? Ah Johor Nah itu 12 jam naik bus Bocak tuh di Singapur juga Gue ditahan kayak orang bawa narkoba Gue makanya kapok juga tuh Jadi kan 12 jam Dulu tuh tahun 2012 tuh masih jaman BB Bang BB itu kan Kita bisa bawa-bawa baterai gitu kan ya? Gak ada bawa Bisa ganti baterai gitu Bang Oh iya Bawa-bawa baterai gitu Bang Kata si Bang Jiak nih Nenang gue masih ada SIM card nih Kayaknya masih ada Ada 1 dollar 2 dollar lah Gue bawa aja ya kata dia Yaudah gue bawa 12 jam perjalanan Terus Gue sampe Johor Itu malem Jam 9 jam 10 gitu Kita ngantri imigrasi Ya perbatasan Yang gue bingung ya Kok bisa gitu ya Jarak 10 meter aja tuh Sinyal langsung hilang Bener Bang Jadi sinyal langsung hilang Kita ngecop paspor gitu Kan ngantri imigrasi Gue cuma bawa tas ransel Tas ransel itu yang di ujung Gue bawa rokok 2 bungkus Karena Bokap gue dateng tuh Bang ceritanya Nah udah bawa rokok Kayak yang namanya juga bawa rokok Gak gue umpet-empetin lah Biasa aja kan Rokok doang 2 bungkus Pas dibuka Terus gini Kan ada 2 orang imigrasinya Saling tengok-tengok kan You decide lah You decide lah mukanya tuh Kayak orang nangkep narkoba Bang Anjir kenapa ini gue Orang ini kan berarti imigrasi Singapura Ini bergerasi Singapura Gue kenapa nih langsung deg-degan lemas gue Bang Kenapa Gue udah langsung diem You decide lah Pas dia bilang kayak gitu Gue suruh masuk Bang Ke suatu ruangan gitu Suatu ruangan Langsung tuh kultum 7 menit tuh Bang Di Singapura tuh Kagak boleh bawa ini Bawa itu Segala macem dah Gitu Termasuk rokok Termasuk rokok Nah pertanyaan mereka Sebenernya Bang Rokok jaman dulu Indonesia Kan belum ada gambar yang ini Bang ya Masih polos sih Oh iya bener Masih polos Rokok dapet penyebabkan raker Nah rokok itu Karena bokap gue dateng Gue nitip rokok Itu kan dari Indonesia Yang dipertanyain mereka Kenapa nih rokok Lu kan dari Malaysia Iya kan Kok bisa masuk nih rokok Wah lu Chaos lu Iya Kayak nyundupin kali ya Atau apa Wah gue bilang Gue gak tau Gue bilang itu kan Gue gak ngerti Gue jelasin lah Bokap dateng sampe di cek Bang Tiketnya mana Gue kasih tiket bokap nih Ini Ini Gue kasih tau semuanya Lu tahan berapa lama itu Ampe 25 menit kali Orang gue ampe ditinggal Bus Baru gue nanya Bisa kan nungguin Ditinggalin Bang Ditinggalin Bang Gue Ditinggalin nih Orang bermasalah kali nih Ditinggalin gue Jam 2 Jam 11 malam Kalau naik bis Diingetin gak Kita mau ke Singapur Jangan bawa ini Jangan bawa ini Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Lu bawa Lu bawa Lu bawa dah Tuh struknya Nanti kalau Nanti kalau lu ngerokok di tempat umum Kalau ada polisi yang ngeliat lu Ya lu tinggal keluarin Kalau lu udah bayar pajak Gue udah didendani Oh tapi rokoknya gak diambil Gak diambil Bang Cuman diambil satu atau dua Jadi dua-duanya itu dibuka Diambil satu Katanya buat tes Gue gak ngerti dah Buat tes kayak gitu Ini sampe segitunya Karena cukainya mereka Di setiap batang tuh ada tulisannya Bang SGD gitu ya Kalau di Indo kan gak ada ya Ya cukainya kan dibungkusnya kan Oh cukainya dibungkusnya Ini di batang rokoknya Jadi kalau polisi Singapura tuh tau Ini bukan rokok keluarin sini Iya Untuk kapur tuh akhirnya gue nemu Ketemen gue Nunggu hubungin gue kagak bisa Pulisan tinggal tiga dolar kan Bang nyebut gue di ini Kan lu gak bisa nelfon Katanya di perbatasan kan Ilang sinyalnya Itu Dapet nomor dan bank cek itu Itu nomor Singapura itu Oh ada sinyalnya Ada sinyal langsung Oke 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 Gak ada dia Gue sampe Lu nungguin di perbatasan nih Gue nunggu di perbatasan Dari perbatasan itu Mau ke Singapura masih sejam lagi Ini naik busnya bener gak Bang gue ke arah mana Victoria Street Oke Victoria Street Gue nanya ke bus Kan lagi ngantri banyak Maksud gue Gue cuman nanya Itu kan antrian banyak Gue cuman mau nanya nih Victoria Street Ini bener gak Bismo ke Victoria Street In line Ngantri dulu gue Ngantri Jadi gue pikir kan Tinggal nanya aja gitu Kayak di Mari gitu Iya Tinggal jawab iya Gitu aja kan Gue suruh ngantri lagi Ngantri dulu gue Dalam ngantrian itu Ini bener gak ya bisnya Jam 11 malem bang Ini bener gak ya bisnya Ini bener gak ya bisnya Akhirnya pas Nanya ke connectnya Bang ini bener Ke Victoria Street Iya Kan sama aja ya Ngapain Kenek yang sama Kenek yang sama Ya udahlah Gue sejam disitu di perjalanan Akhirnya sampe ketemu temen gue Berarti bayar lagi Beli tiket lagi Beli tiket lagi Terus bayar lagi Dari tempat pemberhentrian Gue mau ke Bedok apa tuh daerah Temen gue Nanya taksi Nanya taksi Gue dimarahin lagi Yang sama supir taksi Katanya Ngasih lo Ngasih lo Bang Kenapa dimarahin kan Gue mau ke jalan ini Iya Berapa duit Iya Don't ever ask Singapura taxi How much Hah Ya kalau kamu nanya ya Kata gue Udah lo jalan aja Deket disitu Gitu bang Gakak boleh nanya harga bang Gakak kan temennya Iya mungkin ya Mungkin ya Gue gak tau sih Tapi akhirnya jalan kaki Jalan kaki emang 30 menit lah 30 menit Belum payah 30 menit jalan kaki 30 menit bang Jalan kaki Terus tengah 12 Langsung ketemu temen gue Gue cium-ciumin Makasih bang Kalian udah gue ketemu juga Cium-ciumin Cium-ciumin Sending banget banget Di negara orang Wadon 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 Ya Allah Kisian banget ya Ya pengalauannya kayak gitu bang Itu yang bikin Tahan di perbatasan Singapura Karena bawa rokok Indonesia Apa rokoknya waktu itu inget gak? Sampurna Sampurna Itu aja di paspor Jadi udah kena tanda bang Jadi udah lo ke Blacklist sekali nih Bred Kalau lo sampe 3 kali Lo gak boleh masuk Singapura Seumur hidup pokoknya Begitu Wah gila Ngeri banget Ketemu Iya kata dia Kata dia Wah Ya udah deh Gue Cuman 3 hari ini gue Di Singapurnya Ada kejadian gak Ngerokok ditanyain? Gak Dendanya gak kepake Gue juga saking takut Gak ngerokok Gak ngerokok gue Akhirnya di kamar aja temen gue Ngerokoknya Oh gak ngerokok di tempat luar Gak berani gue Gak berani Singapurnya cuman sehari Tau temen gue juga Radar-radar lagi Kemana kita jalan nih? Dek Kita kelilingin aja Sirkuit F1 Jalan kaki Goplo 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 Ada sejam lebih Ngerilingin sirkuit F1 Kan lagi sirkuit jalanan Soalnya kan Ya udah lah Yang penting gue udah disini Coba paspor gue Pulangnya ke Malaysia? Naik bus lagi 12 jam lagi Aman? Gak ada apa-apa Udah aman Gak bawa apa-apa Gak bawa apa-apa Gue udah kapok Gak bawa lole Udah apa segala macem Enggak udah Udah gue bawa diri aja Gue pulang Sendirian bang Di negara orang Orang tua jauh Kalau ada apa-apa Gue tapunya di penjara juga kan Tapi kan Goplo lagi di Singapur Eh di Malaysia tadi kan Bukan Jadi waktu itu dateng Cuman 2 hari 3 hari aja Pengen jemukin Udah pulang lagi Cuman nengah sini rokok itu Iya Nah kamu mau nitip apa Gue bilang Bawa aja bang Indomie Bang lagi Iya Bawa aja indomie pak Sama rokok Sama rokok ada seti selok Kan rokoknya beda Walaupun sama-sama sampurna Tapi keluaran Rasanya ya Oh Fini Mori Sini pida Iya Iya Bapaknya nitipin rokok Jadi masalah buat dia Iya Yang Allah Kemana lagi? Di bakwe Enggak Enggak, enggak kemana-mana, enggak kemana-mana, udah, abis itu pulang, selebihnya pulang pergi Pineng aja Ngapain? Dua kali, tiga kali, buat pulang pergi Pineng kan ada abang-abang yang wisuda gue dateng, abang-abang wisuda gue dateng gitu Karena udah pada kenal Udah pada kenal, yang pulih reguler disitu Oh, yang pulih reguler udah ketemenan ya? Oh, ketemenan disitu Oh, biasanya kan orang pulang-balik ke Pineng berobat ya seringnya Iya bener bang, banyak banget orang Indonesia yang berobat disitu Yang ke Pineng berobat kan? Iya, tapi memang beda banget sih rumah sakitnya Oh iya? Apa ini ya pelayanannya? Pelayanan satu sama obatnya cing, beda cing Hah? Ini dah sama-sama Lu pernah berobat juga? Takut-takut, pernah Takut-takut lah Enggak usah ngobrol lagi Kan lu ngomongin Pineng ya? Iya, jadi Di kampus itu visa-nya kan dapet Insurrent health gitu ya Gue sakit, bukan ke rumah sakitnya, di klinik Di klinik kampus Kampus Itu aja gue bilang Obatnya, besokannya langsung sembuh gue mah kan Sama meriang, padahal meriang gue udah 3-4 hari Obatnya itu gue gak pernah nemu sama sekali yang ada disini bentuknya Itu bulat, tebal gitu cing Jadi Segera gitu? Oh, segera gini mah Baso Ini mah biji karambol Segera gini Ya, sembuh Ya Dimakannya kayak Oreo Ya, pokoknya obatnya beda Ini sakit apa nih waktu itu? Gue gak tau ya Itu kayaknya gejala tipes kali ya Kalau disini ya Gue gejala tipes gitu Gak diopnam tapi Gak sampai Karena udah lu minum obat ini Kalau besok masih panas Paling gak lu langsung di rumah sakit Tapi sembuh bener? Alhamdulillah, besok aja langsung Padahal 3 hari itu gue mau gigil segala macem Ya, emang udah waktu ya sembuh berarti Iya, udah 3 hari ya? Iya, udah hari keempat mah Udah dikasih jamu kulutuk juga sembuh Kayak nyama Sama angkak Kayak nyama Tapi kalau pengalaman ke rumah sakit Penang Belum pernah? Nganter aja sih Nganter temen Buat jengukin temen Berobat Kemarin kan temen gue kena cacar Jadi single bed sendiri VIP Makanen Siang mau apa Delis Petepaniaki Apa gitu-gitu Enak makanannya Enak-enak 3 hari tuh Di Penang tuh yang terkenal Rumah sakitnya satu Atau banyak sih? Gue lupa banyak Emang banyak ya? Maksudnya orang Indonesia kesana tuh Ke berbagai rumah sakit gitu? Kayaknya Kalau misalnya jantung kesini ya bagusnya Iya, iya Tapi di Penang tuh emang terkenal Cancer kesini gitu Bener-bener Di Malaysia apa? Emang di Penang aja ya? Yang pengobatan Yang paling Wisata kesehatan sih emang di Penang Penang ya? Lalu Penang Tapi kata orang-orang juga sebenernya Si kita juga gak kalah bagus sih Sebenernya Terus kenapa orang kesana? Kayak dia konsultasinya juga ke Apa namanya? Ke dokter-dokternya Mungkin fasilitas mungkin ya Cuman kemampuan dokter mah Sama kita bisa Iya gitu Cuman fasilitas Mesinnya mungkin dia punya yang paling canggih Terus obat Misalnya kan sama-sama antibiotik Tapi kandungannya apa yang beda Ada yang lebih Lebih manjur gitu Antibiotik kita mulai ada yang dari harga 1000 perak Sampai yang 14.000 perak gitu kan Misalnya gitu Sama aja mungkin yang kayak gitu Di sana standar tuh yang udah yang ini aja Iya yang bagus gitu Yang bagus Mungkin ya Karena orang Malaysia juga banyak juga yang kuliah kedokteran disini ya Iya makanya katanya kalau dokter-dokternya sih Bisa diadu sama dokter-dokter ini dokter Cerita? Bukan Bisa diadu lari Bukan Hari kuat tuh dokter-dokter Cinta pernah sih Gua mengingat dokter Cinta sih Dokter Cinta Bukan Aku butuh dokter Boike 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 Bisa diadu gak dokter Boike Bisa ya Bisa ya Gitu lah pokoknya lah Oh Rokinan Putsal N Putsal Danang Di Mana N Putsal dimana lo Di Jadi USM lagi ngadain Putsal Antar negara Nah kebetulan kan anak-anak yang Indonesia disitu Karena angkatan sebelumnya ngasih tau kalo lu doyan pucal bawa sepatu Jadi lu waktu lagi exchange nih? Lagi exchange Akhirnya kita ditunjuk dah Buat mewakilin Indonesia main pucal Oh wakilin Indonesia Ya Tapi orang-orangnya udah tinggal di Malaysia berarti kan? Ada sebagian Ada sebagian Orang Indonesia memang Ada sebagian Akhirnya kita main pucal disitu Kita lawan Gak tangguh-tanggu sekali mes langsung ketemu Iran Tua-tua banget bang mukanya orang Iran Yang penting mahasiswa Iya kan lu mukanya Kuat-kuat banget anjir Mereka orang Iran tuh dari Iran langsung atau kuliah di Malaysia juga? Orang Iran yang memang kuliah disitu Oh gitu Banyak emang ada Palestine Ada Mana lagi gua kemarin tuh Brunei Disini emang banyak mahasiswa orang negeri Banyak Banyak Itu exchange disitu bukan dari Indonesia aja bang Waktu pas jaman gua exchange Jadi ada dari Jerman Dari Amerika Dari Fransis Jadi sekarang punya kenalan temen-temen itu? Ada Ada beberapa Ada Grup whatsappnya ada tuh? Grup whatsappnya grup whatsapp Grup whatsapp Grup whatsapp internasional Ada Ada Orang-orang Prancis Ada Jadi nikah Mau dateng gak lu? Enggak lah Tiketnya mahal bener Di Prancis Tapi giliran anak-anak kita yang indonesia ini nikah Dia selalu dateng Oh bener Orang kulit hitam baik banget sih Orang muslim dia Oh Orang Prancis Hmm Gitu Ya lumayan lah Internasional Internasional ya Walaupun dia Kuliahnya gak jauh Gak jauh dari Indonesia Tapi temen-temennya Temen-temennya Tapi juga dari sekian banyak yang pernah hadir disini Cuma dia doang yang ditahan di perbatasan Belum ada Ditahan di perbatasan Aduh itu juga Cerita gak ada ya? Cerita gak ada yang ditahan di perbatasan Oh iya bener 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 Dia rokok lagi Rokok lagi kira-kira Simple gitu ya Cuma masalah rokok 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 Indonesia Sebenernya kalau udah dibuka gak masalah tuh Karena masih segel ya? Karena masih segel Kayaknya ya Cing Gak tau dulu sih Bukan yang justru boleh bawa yang di segel ya? Enggak yang 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 di segel paling banyak dua Paling banyak dua bungkus Ya kalau yang gue tanya-tanya ya Kalau yang dibuka Kita megang satu bungkus Gak apa-apa Boleh Oh iya Kalau sekarang gimana bang? Apa biasa aja tuh bang? Emang dua bungkus nih Bukan yang rokok Gak apa-apa Ini Bang Abdel nih Di Singapura katanya dua bungkus Dan gue sering dibilangin juga tuh Sering dibilangin juga Kalau ini buka aja Oh walaupun baru Walaupun baru Buka aja gitu Kalau yang udah dibuka boleh bawa berapa? Soalnya kita bawa 10 udah dibuka semua Boleh gak? Paling bikin curiga Dibuka-bukain semua ya Tapi emang gak apa-apa Cing? Gak apa-apa Gue suka bawa gitu Walaupun Ya memang cuma dua bungkus Iya Kalau yang di Kalau Arab 200 batang Buset Berarti bisa 10 bungkus Mau dibuka mau ditutup? Ya tutup Boleh Kalau ke Amrik juga Kayaknya 200 batang Paling banyak Singapura emang yang ketat ya? Singapura yang ketat Oh Mahal Kayaknya diantara beberapa negara yang gue pernah beli rokok Singapura termasuk yang paling mahal Harga rokok ya Harga rokok Mungkin sampai 250-an mungkin Waktu 2012 itu aja Cing udah 10 dolar Itu berapa ya Cepet ya 100 ribuan ya Iya 100 ribuan Itu 2012 tuh Gak tau sekarang berapa berarti kan Iya 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 Makanya emang sampai 250-an 250 ribu 250 ribu Kalau di Jepang yang terakhir gue beli 60 ribu Ya cuma beda 16 ribu lah Gak terlalu mahal Eropa juga mahal Orang bumi Singapura pada ngerokok gak sih? Kayaknya enggak Dengan rokok semahal itu? Kayaknya enggak dah Tapi jualan mah ada aja bang Yang jualan ada aja Tapi ngerokok ada juga sih Atau turis kali ya ngerokok ya? Mungkin Mungkin turis Kayaknya turis deh Kalau tahun-tahun itu mah di Orkrat masih boleh tuh sepanjang Orka Yang penting di luar ya Kalau sekarang di belakang gedung lah Gue terakhir ke sana tuh Waktu tahun baru tahun berapa ya? Dua atau tiga tahun yang kemarin tuh Selalu ada di belakang gedungnya nih kan Sepanjang jalan Apa sih? Orkrat Orkrat itu ya Ini Ruko-rokoknya Nah di belakang rukoknya itu Baru boleh ngerokok? Baru boleh ngerokok Rame? Rame ya Cuman kan ngerokok itu kan jadi Kita kan ngerokok untuk nyantai ya? Jadi buru-buru ya Ini jadi buru-buru Kayak ada target harus ngerasain sih Di waktu lagi sama Polisi Tuk 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 Iya Oh iya Oh iya Oke 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 Bisitu beres kuliah langsung Megan Dovati? Beres kuliah balik langsung skripsi dulu Skripsi abis kelar Gua nggak boleh langsung ngerja disitu Barang bokap Cik Bang Jadi gua disuruh kerja dulu di luar Kerja dulu di luar Kerja apa? Akhirnya gua Diajak temen kerja di apartemen Jakarta gitu bang Sebagai? sebagai namanya TRO ya TRO itu tenant relation officer jadi kita tuh yang penghubung pokoknya sebagai tenant yang disitu dia itu raja dah pokoknya lampu mati pokoknya ada yang rusak apa segala maksudnya tenant kamar apa tenant yang buka yang dia sebagai pemilik atau penyewa disitu oke misalnya butuh apa gitu dia nggak boleh itu sendiri kita yang harus ngelayanin lampu mati kita yang siling yang rusak-rusak ac lah segala macam kita dia mau berenang nih kita bikin schedule mau gym kita yang bikin schedule mau pasang AC ya kita juga cing sama cing pasang internet kita cing dia itu bener-bener nggak nggak boleh ini menurut loh ini adalah pelayanan atau ini adalah pembatasan memang bentuk pelayanan bukan dibatasi nggak boleh ya Iya itu baru nggak boleh batasan apa pembatasan pokoknya lu nggak boleh ngga boleh ngapa-ngapain yang enggak pelayanan kan boleh justru dia kalau tenant mau ngapain dia yang bantuin iya maksudnya kalau mau petangasi internet gua masang sendiri-masang sendiri ya boleh itu pembatasan atau pelayanan karena supaya sesuai standar semua iya karena mereka sebulan aja bayar service cash seingatku waktu itu 2014-2019 itu 5 juta buat bayar gituan doang sebulan-sebulan pasti mewah banget ini bulan iya ya sampai ada orang begini memewah berarti iya kita aja timnya 10 orang untuk layanin berapa banyak tuh banyak Bang gua lupa ya berapa ratusan deh kayaknya itu ratusan itu aja bukan kita yang masang lampu bukan lagi engineering ya orang tengahnya sampai dia mau mesen taksi kita kalau dia mesen taksi udah taksinya itu udah jalan kita sampai nyatetin tuh Bang nomor taksi ya CID berapa gitu ya kalau ada apa-apa kita memastikan biasa aman aman gitu Oh itu dimana Jakarta di sini Paku Bono Oh Paku Bono yang deketi kan eh yang deket tampur 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 mantep itu nggak ada ngelayanin angin ngelayanin angin iya push Paku Bono residence iya kebanyakan di situ pemilik atau nyewa orang macam-macam sih Bang ya jadi ada yang pemilik ada yang dia sebagai penyewa di situ bahkan mahal nih dan udah dari lumayan lama nih kan namanya lama-lama berapa lama lo kerja di sini lama Bang dua minggu Hai berapa lama Domingo 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 Bang enggak kuat enggak kuat jauh banget Bang dari rumah berangkat sejam setengah harus enggak kuat ngelayanin orang jalannya aja Bang jalannya jauh banget gua Cipulir terus ini sejam setengah kebanyakan lama pulang segitu lagi tiap hari tiap hari berapa kali seminggu dikasih pokoknya lima dua ya jadi lima hari masuk dua hari libur itu tapi harinya random seharinya sampai berapa jam seharinya normal sih 8 jam 10 jam oh iya normal iya dua minggu bahwa sama kebetulan pas bokap gua itu beli mesin sarung tangan jadi kalau kamu emang ngerasa capek di situ kamu bikin sarung tangan aja iya apa mesin sarung tangan buat gua kalau bawa-bawa bokap bisa ke anak Sultan ya jadi gimana ya nggak apa-apa nggak apa-apa harus 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 menyadari privilege harus menyadari iya sih emang kalau itu emang privilege ya ngapain beli mesin sarung tangan terus jadi ada permintaan di pabrik yang tadinya kerjasama kita biasanya pesen ini pesen rib-rib-rib dia juga butuh sarung tangan daripada gua beli sama orang lain mendingan gua beli sama lu sarung tangan gimana nih sarung tangan kuli Bang yang putih itu Bang yang keniting juga kan iya sarung tangan itu tuh iya nah gua bikin itu tuh sarung tangan kuli itu tuh Bang berapa-banyak sampai dia harus beli mesin jadi kebutuhan perbulan itu kalau nggak salah 500-500 sarung tangan nah itu tuh dih ya gini kan ya ya gua bilang kayaknya enggak apa capek Pak kerja di sana waktunya kalau kerjanya enak gua bilang ya udah nih ada PT ini ini kamu handling aja dulu sementara ya udah Oke bikin itu gua kebutuhan berapa banyak satu bulan itu 500-600 lusin ah ah lusin lusin 500 lusin berarti 6.000-6.000 pasang sebulan sebulan tapi perusahaan apaan itu itu kayak bajak-bajak itu perusahaan kuli bajak-bajak itu Oh emang untuk pekerjaannya ya bajak-bajak itu tapi mesinnya bokap gua belinya mesin tua tuh tahun 85 jadi rewel banget makanya gua bantu-bantu disitu buat beli berharga berapa coba kalau selusin sih waktu gua jual sih se-14.500 selusin satu lima ribu satu pasar gua selusin tuh 14.500 dulu itu akhirnya mesin mesinnya rusak-rusak dijual nggak laku di kilo setelah berapa lama dipakai tuh enggak nyampe setahun Oh enggak nyampe setahun belum balik modal dong rugi kalau balik modal sih udah sih kalau balik modal udah dibilang rugi enggak juga tahun doang berarti udah berhenti dari apartemen ya udah udah berhenti sementara tahun Hai udah terus enggak kuat juga karena mesinnya enggak kuat kita mekuat aja terus mesinnya enggak kuat sini enggak kuat tahun 85-85 cing-bener cing-bener jadi itu ada mesin tuh satu jarum yang harganya 7.000 yang sehari bisa patah terus sing robok kos produksi berapa tuh jadi beli jarum lagi patah beli jarum lagi sampai kesel-kesel bokap gua ditendangkan bokap gua itu jarumnya patah mulu iya karena mesin tua Hai itu habis itu dijual dijual kiloan dijual kiloan besi nge-ruh kerja apalagi doang berarti abis itu ya udah gue belajar itu sirip produksi ikut-ikut aja gua bawa barang bawa bawa ngirin kayak gitulah teman ini yang bagus nih kalau punya gua kemana nggak ada tutupnya sama sekali di ompong deh Oh nggak ada casingnya gitu kelihatan mesin-mesin dalamnya ompong deh udah pada bersarang laba-laba ya akhirnya setelah ini belajar bikin gini-ginian nih ya baru tuh baru belajar baru belajar apa tekniknya atau cara teknik produksi atau teknik jualannya quality kayak kayak gini tuh macem-macem cing ya sama quality benangnya itu juga macem-macem jadi itu gua belajar tuh tahun-dua tahun cing buat ngolah nih ada yang tiga play plus spandik dua play plus spandik polyester pe 30s banyak-banyak tapi itu bukan tergantung orang yang mesen apa ya orang tergantung mesen apa tapi kadang kan kalau misalkan dia datang bawa sampel yang kita yang harus pelajari kan yang kita nggak tahu barangnya itu apa ya kita harus buka nih gimana nih tarikannya gimana nih ada ada spandiknya atau enggak sekali lihat udah ngerti nih ya ini kalau kan ya Aduh boleh nggak nih didedel jadi maksudnya dibuka dibukanya apa sih komposisinya gitu kan sampai segitunya Bang biar kita tuh tahu persis itu quality exactly yang kita mau kayak gitu kalau dulu bokap lu belajar sendiri atau dari orang juga bokap itu awalnya tuh kerja di PT PAM Brothers Bang jadi tahun 90 tuh udah ngerajut pakai manual PAM Brothers jadi ini manual mesinnya dulu tuh dia itu udah sebagai bikin pola bikin rajut tuh dulu nah pabriknya itu tahun 98 97 tuh collab nggak bisa bayar pesangon dikasih modal mesin itu tiga biji sama motor sidul Wincepe udah itu modal awalnya dari tahun 97 dikasih mau pabrik itu karena nggak bisa bayar pesangon karena pilihnya dua lu mau ikut gua ke Amerika kan ikut ke Gap tuh ah Bapak nggak bisa bahasa Inggris Gersenang gata dia udah ini aja yang diambil sama dia ikut bosnya ke Amerika bosnya ke Amerika bukerja-kerja Oh nggak bisa bahasa Inggrisnya mudah disini aja dikasih dapat mesin mesin 3 biji sama motor sidul mesin 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 rajut tapi masih manual gitu Bang masih pakai manusia dulu tuh orang manusia Bang gini-gininya tuh terus aja terus aja kalau sekarang kan otomatis tuh ya Iya mesinnya udah maju udah tuh Alhamdulillah beli mesin beli mesin 1234 lagi tuh sampai yang paling banyak pernah ada udah berapa mesin 53 kok mesin gua tuh dua repik season bokap gua itu 2009-2014 piksi sen-piksi 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 sen-pik abis dari situ abis itu bakar 6.000 langsung jadi kadal gua 50 mesin 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 apa namanya mesinnya ini namanya flat knit coba mesin 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 kayak gini-gini dia hasilnya hasilnya nah ya gitu-gitu Oh yang gini coba harganya berapa hatunya Hai gimana harga aja tulis harga di atas tuh itu yang paling bagus kalau itu iya kita ini aja Hai nah itu kayak gitu Hai ada tokpek masih jualan juga ini Hai badan emang buat rumahan ada masa nggak ada nanya ada 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 coba diolahnya tadi Hai tuh tuh paling atas tuh tuh jual nit mesin tokpet-tokpet yang kecil nah yang kecil-kecil bang Hai pada nanya dia bisa Alibaba 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 nah ini Alibaba kan yang untuk industri berapa dolar 7.000 itu hampir 10.000 tuh 7.000-an dolar ya taruh 5.000 daya baru 5.000 kita ambil 5.000 berarti kalau kalau pakai harga sekarang ya 75 juta tuh satunya dia punya 50 3 miliar 750 juta itu kan mesin yang paling terbaru Cing bokap gua tuh beli mesin yang tahun 90 ke 2000 jadi harga itu masih belasan 25 30 oke 25 kali 50 aja 1 miliar 250 ribu hahaha gua iya iya mau berapa juga tetap di sini ada distributernya Oh tapi merek luar pasti itu terakhir luar brother ya iya iya sih emang sepuluh ribuan sepuluh ribuan dollar kan tuh sepuluh ribu udah 150 kali sembilan Iya satu miliar 350 juta burlek Iya masa mau kagak bawa modernatur life hoi iya jika udah jaket sebelas doang tadi Aduh bawa jaket sebelas doang katanya iya kacau sifat tapi kan itu lu minum uang kan Iya untuk beli itu ya modal usaha lah ya modal usaha betul sekali orang sih emang seneng kalau ngitungin kekayaan orang tuh seneng ya bener Cuma cara mendapatkannya dia gak mau tau Pokoknya segitu aja Segini terus omsetnya sebulan segini Mesin ngutangnya gak tau orang gak mau ngutangnya Bodoh amat Yang penting gue liat mesin lo ada 1 miliar 350 juta Utang banyak guys Semua yang waktu punya 50an mesin, semua mesin rajut? Iya mesin rajut Emang untuk bikin inrip doang? Iya Itu 2009-2014 itu emang gacor sih Big season Gacor Sekarang lo ada 9 ini Ada 9 doang cing Ada 9 Itu untuk menutupi atau memenuhi kebutuhan berapa per bulan? Nah itu sebenernya walaupun 52 itu kan mesinnya gak efektif cing ya Karena ada banyak yang rusak mesin yang tua Jadi dengan 9 mesin itu udah nge-cover dengan mesin yang dulu gitu Sebenernya udah cukup lah Dulu tuh itu kalau meng-cover sih Jadi sebulan kalau bikin buat kerah polo shirt aja ya itu bisa 50 ribu bisa sih 50 ribu Kerah polo shirt Berapa sih satunya? Sebenernya murah cing Kalau gue jualnya kan cuma 6 ribu cing Jadi kerah polo nih Sama lengan kan ada lengannya juga tuh Yang itunya kanan-kiri Itu 6 ribu doang dari dua Tapi kan kerah polo gak begini Kali 50 ribu Kali 50 ribu dulu Tuh lu mah begitanya sih cing Dikali kalian terus 300 juta 300 juta 300 juta Kaliannya setahun Kaliannya dua tahun udah berapa lo gitu Terus 300 juta Polo shirt iya lengannya kan rift gini ya Cuman polo shirt Polo shirt kerahnya kan gak rift Emang rift? Rift bang? Polo shirt Yang polo ini Iya yang polo ini Itu Iya Karena agak lingkar gitu Iya Tapi emang itu harus hati-hati banget Dan harus sama warna Betul Sama ininya Betul Kalau enggak jadi Betul Ini kerah ininya nih kan Nah itu tuh Iya lah Oh iya deh karet juga deh Betul Sama ya bener Sama yang di lengannya Iya Nah itu harus sama banget sama Bahan ininya Nah berarti kan lu janjian sama yang punya bahan badannya kan Biar sama warnanya Iya Bukan Jadi si Pabrik lah Pabrik ngasih kain ke gua bang Iya Kain yang mau dibikin Kain si torso nya nih Iya Kita namanya ada proses matching warna Iya Jadi Kain kita terima Kita bawa dulu ke distributor kita Ada enggak kain yang warnanya seperti ini Iya Reddy Kalau enggak ada kita harus celup ke pabrik Jadi kita bawa juga buat matchingin benangnya itu Supaya sama warnanya ke pabrik Nah itu yang gua bilang tadi prosesnya bisa sebulan Prosesnya lama banget bang Jadi kalau lu mau nyamain Samain dari warna benang ya Warna benang Barat putih itu Itu lu yang bikin Gua yang bikin Di sini Masak Pabriknya di Klaten bang Iya pabrik ini Pabrik badannya Pabrik jaketnya ini Pabrik jaketnya ini Di Klaten Bermain Tengis lah Itu yang biru Itu banyak bang Itu cuma ada tiga warna setahu gua Setiap tahun kadang 10 ribu 30 ribu 10 ribu Kali berapa Kalah Tengah 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 Itu semua brand Indonesia sebenernya udah bisa nyaingin bang Ya Yang gua bilang itu Itu pabrik yang punya kerja sama-sama Messi itu si Gua lupa namanya Vingino Rized itu di Belanda bikinnya juga di Pasuruan Jadi orang sini semua sebenernya Di Pasuruan Apaan itu Haos Jaket bang Jaket winter gitu Jaket-jaket winter yang tebal-tebal Iya tebal-tebal Oh Jaket-jaket winter yang tebal-tebal Cuman kalo ekspor ke Eropa itu ribet dah Minta ampun dokumennya Tapi kan gak luah ngurus sih Bukan sih memang Tapi gua juga harus Apa Gua harus menyediakan paling nggak ada Bang Jadi Kalo pabrik untuk di ekspor Eropa Namanya tuh kalo di sini sekarang kayaknya Udah standar Indonesia juga Namanya ecotek ya Ecotek itu Jadi Bahan dipake kita nih Itu gak gatel Jadi ada standarnya itu 100 Apa Nilainya 100 Kalo melebihi itu Kita di reject Bahkan kita bisa sampe Kena klaim Nah itu kalo Eropa tuh harus Itu Nah benang yang gua pake juga Harus ecotek itu Gak bisa kalo standar yang ada di market Iya Dapetnya dari mana ecotek? Dapetnya ya pabrik memang udah menyediakan itu cing Cuman gak semua pabrik Karena mahal banget bang Sertifikasi itu bang Iya 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 Setahun 15 ribu Buat sertifikasi itu doang Ecotek? Iya Oh sertifikasi untuk pabrik yang maksudnya bikin itu Pabrik? Oh 15 ribu 15 ribu itu maksudnya? Dollar bang 15 ribu US Karena sertifikasinya itu di swissing Buat ini diteliti benang ini intinya aman Bahkan untuk bayi Gue dikasih tau sama bosnya yang di pasuruan itu Kalo benang lu Atau pas hasil tes lu ini gak lolos di okotek Bukannya gue gak suka sama lu Gue bakal tuntut lu Karena gue bakal dituntut sama Sama mereka juga Dia bilangnya bukan dituntut sama pabrik Belanda bang Tapi government Kayak menteri perdagangannya lah ya Oh iya Karena gak sesuai standar negara mereka Nah gue waktu kuliah Bokap gue 2013 kena klaim Kayak gitu Jadi benang pake barang yang di pasar gak ada okoteknya itu cing Udah dites di Cina Dibalikin lagi semua jake-jake nya di reject bang Udah jadi ini jake-jake nya? Udah jadi jake-jake nya Oh bokap gue udah habis udah tuh semua Ini kayaknya kita banggur tenang gini-gini Karena kena klaim 300 juta bang 2013-14 Makanya dari situ udah kapok deh Kita pake benang yang gak ada itunya Untuk khusus itu ya Export ya Yang sebelah sini tuh jangan berbenang terus Resak, 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 resak Jadi ngemiatin aja Iya Ya Jadi gitu lah Rahman yang nyuruh tuh Rahman yang nyuruh Filda yang ngerjain Filda yang kena jadinya Rahman diem aja dia Resak, 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 resak Jadi kita mau nengok mulu Iya 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 bener Iya 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 Kebakaran sebentar Kebakaran masih ada bokap lo gak? Gak ada Bokap lo meninggal? Meninggal 2022 Kan 2018 Pertama kebakaran 2023 meninggal Eh meninggal lagi 2023 kebakaran lagi cing Meninggal lagi 2023 kebakaran lagi Jika yang pertama kali kebakaran masih boka? Masih ada Masih ada Masih ada boka? Masih ada Ya 2023 Ya 2023 itulah kebakarannya lagi cing Jadi Bentar nih Begitu lo megang Sebagai orang yang sudah sangat berpengalaman Bokap lo melihat lo gimana mau Megang Megang perusahaan yang selama ini dibangun dari tahun 90 berapa tuh Iya Dari begini-begini bokap lo Iya Nyerahin ke lo terus gimana dia? Gue itu pas masih kuliah cing ya Masih kuliah itu gue tuh selalu ngeritik dia Pak Jangan memakai duit sembarangan lah intinya gitu Pokoknya apapun gue kritik dia itu Karena yang gue bilang piksi sini tuh bang Mobil sampai 12 kata gue mau ngapain lo Kata gue Mobil kader lebih pribadi? Mobil macem-macem wih Dia kan hobi otomotif ya Wheel list lah Mobil off road lah Mobil-mobil tua Yang mobil yang Antik-antik gitu dah Sampai nyokap gue gerah kan Kipas angin Kipas angin Kipas angin ya Terus Pulang mau mobil lagi Pulang mau mobil lagi Jadi gue kan gue kritik mulu lah Investment lu gak jelas lah gitu pokoknya kan Udah Sambil pake mobilnya kan Gak jelas nih mobilnya Bener Kan masih kuliah ya Dapet mobil banyak di rumah Mobil-mobil klasik lagi 2014 tuh udah dijual-jualin gak jelas gitu lah Dijual-jualin gitu Nah udah gitu Intinya sejak itu juga udah gue kritik terus Hati-hati pake duit Karena gue anak pertama kebetulan bang Adik gue dua cewek Nah Gue ntar kan katanya gue yang megang Makanya duit tuh paling gak harus ada saat gue megang Iya kalo gak ada kayak sekarang kias Nah Kias atau kias Kias abis ya Kias itu Kias itu seri istri ya Nah Jadi Gue kritik bokap gue tuh gak pernah ngomong apa-apa cing Dia cuman diem aja Diem udah diem aja diem Sampai akhirnya gue megang Bang Gue itu ngerasain apa yang gue kritik bang Apa nya tuh Ya maksudnya Ngerasain kan lu jing Lu ngomong mulu kan Lu maksudnya gak semudah yang lu omongin nih Usaha tuh gitu Lu sekarang ngerasain kan Begini susah ditagi sono ditagi sini Bayar ini bayar itu Lu mah kalo ngebagi-bagi duit mah ade lu aja yang paling kecil bisa gak perlu lu Ini mah gimana caranya lu ngebagi duit Tapi duitnya gak ada Lu gimana tuh Kata dia Kalo ngebagi-bagi doang nih cepe Bagini segini 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 Gak usah lu kata dia Gitu Jadi Naik turunnya gila cing Itu 2018 Gue baru married Kebakaran yang gue bilang Kemarin di Zoom itu duit tinggal 200 ribu Terus Pelan-pelan dipinjemin pabrik Buat recovery Kita bayar tagihan Nanti dipotong Dipotong Utang lama-lama lunas 2022 Lagi enak-enaknya bisnis Lagi megang duit adem Bokap meninggal Jadi kan lumayan lah Jadi bokap meninggal Lagi mulai bisnis lagi 2022 Setahun kemudian Lagi enak lagi nih Megang duit adem nih Kebakaran lagi Jadi kayak mau naik Diturunin lagi Naik diturunin lagi Flip ayo terus bang Emang rencana mau kebakaran Setiap berapa tahun sekali Nah Rencana gak ada ci Jangan pas lagi enak aja Asuransi Jangan pas lagi enak Iya 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 Gitu lah Ini sekarang lah Bisa dibilang ya proses lagi lah bang Iya iya Sekarang di posisi lo dalam Kalo dari grafik yang pernah lo Jalanin nih selama ini Lo ada di level berapa Kalo dari 0 sampai 10 Gua sampai cerita sama temen gue ya Sahabat gua Gua ini sebenernya lagi Crying for help Anjay Anjay Butuh bantuan ya Anjay Loh crying in the red Supaya lo gak ketahuan lagi crying Weiss Crying in the red Hujan samarkan derasnya nih Gue ngomong sama Bini gua bang Gue itu bilang Gue ini mau nyerah Di business ini udah berkali-kali Gue ngomong sama Bini gua Karena udah saking Udah banyak polemiknya lah Gitu karena yaitu Tadi musibah Bencana gitu-gitu Terus, sempet juga kita gak ada order, gue juga gak tau ya karena fasenya kali ya, 3 bulan tuh gak ada kerjaan sama sekali, gue bingung juga. Kok bisa gak dong? Gak ngerti, gue juga bingung. Ada masanya kayak gitu bang. Jadi dalam setahun tuh, ya emangnya itulah kadang omset 300-400, alhamdulillah, kadang juga ada cuma 10 juta sebulan, jadi itu aja boro-boro buat bayar yang listrik aja gak cukup ibaliknya. Jadi, ya gue udah ngomong sama bini gue, mau nyerah berkali-kali, tapi bini gue, lu yakin, lu itu disini kan, lu liat tuh, yang kerjakan 9 orang bang, yang kerja 9 orang itu, satu orang, satu mesin, enggak, bagian mesin 4, bagian mesin 4, jadi 80% nya itu semua kan kepala rumah tangga disitu, lu gak mikirin mereka, satu bini gue gitu kan, yang anaknya udah 3, yang bener-bener emang nyari nafkah disitu. Gitu, jadi ya udahlah, gue mau gak mau semangat lagi. Temen gue, gue dapet modal dari temen gue, gue gak ngerti deh Cing, kalau konsep investor tuh gimana sih Cing, karena kan ada yang mau masuk nih ke gue, gue gak ngerti tuh bang, ya udah gini aja, ini mau gak lu gue masuk ini, 250 juta invest, kata dia, cuman gue gak ngerti tuh Cing. Pembagiannya ya, nah iya, kalau di tengah-tengah emang agak sulit. Gak, hitungannya beli saham lu, misalkan lu merasa perusahaan lu, yang gue tau ya, misalkan lu merasa perusahaan lu valuasinya tuh 2M, kalau dia masuk 250 juta, nah berarti dia cuma berapa persen tuh, dari 2M, ya itu aja. Terus gue bayar ke dianya itu, iya 1.8 dari keuntungan. Dari mana? Dari keuntungan, berarti. Dari keuntungan ya. Kurang lebih kayak gitu ya, kurang lebih ya, kalau setahu saya ya. Dan kalau rugi lo gak harus ganti, kalau invest ya, kalau rugi dia ikut rugi. Iya, karena investor. Oh gitu. Gak harus ngeluarin lo, oke lo ngasih 250 juta, setiap bulan gue dapet segini ya, lo mau dapet berapa kek, lo mau dapet gede, mau dapet kecil, bayarnya tetep. Nah itu gak begitu kayaknya kalau investor. Pokoknya sesuai aja, sebenarnya dia juga akan menanggung kerugian, kalau lo rugi lo 100%, ya dia akan menanggung 1 per 8-nya gitu. Tapi susah sih ngeri yang kayak gitu ya. Yang mau rugi bareng gitu Cing. Iya. Harusnya investor mau rugi sih. Siap rugi lah, bukan mau rugi. Kemarin ditawarin, karena gue bilang kan gue udah mentok banget ya gimana ya gitu. Kalau mau gak lu, tapi gue tanya bini gue nanti dulu deh, sabar. Karena cicilan masih banyak. Kecuali ada juga yang kayak per project gitu kali ya. Nah gue lebih setuju kayak gitu. Lo kenapa alesannya cicilannya banyak? Hah? Gak mau di invest? Ya gue gak ngerti Cing pembagiannya itu, kalau harus per bulan. Iya, sementara dia harus tambah lagi dong. Lo pikir begitu? Gak, gue pikir begitu. Ada juga yang per project kan, misalnya dia dapet orderan nih dari tadi tuh. Mbak Bolat. Iya. Tapi, iya dapet orderan. Tapi dia untuk gerak butuh 500 juta. Akal itu gue sering bang, kalau kayak gitu. Jadi per project aja. Temen gue iya per project, lebih enak kayak gitu gue. Kalau gitu gue sering. Iya daripada invest itu gue gak ngerti tuh. Iya bener. Ada juga yang gitu kan. Per project aja nih. Gue butuh buat gerak 200 juta gitu. Iya. Ya udah antara hasilnya baru dibagi. Betul. Gitu. Itu baginya persen kan? Persen yang gue kasih. Kalau temen gue sih, dia sih gak minta apa-apa ya Cing. Cuman gue pengertian aja lah gue kasih dia 5%. Sudah minta apa-apa? Gak. Kalau temen mah ya. Kalau temen. 5% dari apa? Dari nilai kontrak? Misalkan gue kan gue tunjukin PO. Ini gue ada PO. Oh butuhnya segini? Ya ini segini. Paling gue beli benang tuh sekian. Katakanlah misalkan gue beli benang 50 juta lah. Nah 50 juta nih gue kasih 5% dari 50 juta. Berapa tuh? Iya. Segitulah. 2,5 juta? Iya gue kasih dia gitu. Oh iya iya. Kalau dia masuk 50 juta. Iya. Tapi kadang-kadang dia tuh temen gue tuh gak mau dia duit. Gak mau lah gue kasihnya jaket dan jadi. Ini ya investor-investor gue bilangnya gitu. Sambil balikin duitnya. Sambil balikin duitnya. Oh iya. Tapi konsep invest itu yang gue takut juga Bang. Gue takutnya tuh ya kalau gue gak mampu mesin ntar diambil gitu-gitu loh Bang. Gue takutnya. Kalau itu mah ini yang lo minjem uang Bang. Kredit. Oh enggak ya. Kalau ini emang gak sih? Iya. Enggak. Ya harus ya ya. Sepenkerjaan gue ya. Saham. Jumlah saham kan. Jumlah saham. Persennya. Berapa persen nih dari memiliki. Makanya kan ada yang. Kalau kita baca-baca kan dia udah nguasain 51%. Yaudah dia yang ngatur. Oh. Karena lo jadi di bawah dia sahamnya kan. 51%. Dan itu pun harus resmi pakai notaris gitu-gitu. Ini gak ada lagi. Iya. Harusnya begitu. Kalau emang resmi investor ya. Iya. Kalau pakai cara jalanan ya. Yang invest saya. Misalnya lo anggap aja lo mevaluasi perusahaan lo 1 miliar gitu. Jadi ada yang mau invest 500 juta. Artinya. 50%? 50% udah. Oh. Punya dia. Mau rugi mau untung. Iya lo akan menanggung 50%. Barang-barang. Barang-barang. Gitu. Kalau investor. Tapi nyari yang mau ruginya itu kayaknya susah juga sih Cing ya. Iya. Emang harus mau rugi bareng gitu loh Cing. Iya. Emang harus deket. Cuman kalau misalnya lagi untung ya juga dia akun. Untungnya akan gede juga. Iya. Kalau kita minjem ke bank kan. Kita mau untung mau rugi ya. Kita bayarnya tetap segitu. Tetap bayar segitu. Bener-bener. Itu kalau duit minjem. Iya. Tapi udah ada yang mau tuh lo. Temen gue nawarin mau gak lo. Invest. Iya 2,5 nih. Kata dia gitu. Wah nanti dulu karena gue gak ngerti. Ya gue tanyakannya dulu. Ya daripada bener sih. Temen yang gue tanya juga. Ya dia juga gak ngerti juga. Jadi akhirnya gue nahan aja. Semua serba gak ngerti ya. Tapi ada duit. Tapi punya duit. Sini-sini. Gue habisin. Gue punya duit nih tapi gak ngerti gue. Gak ngerti. Itu orang itu ya. Bukan dua orang itu. Iya. Lo mau dikasih juga gak ngerti ya. Takut salah nih. Siapa tau banyak yang punya duit mau nih. Ini lo sebulan rata-rata berapa? Apanya Cing? Omset. Omset. Ya. Alhamdulillah lagi bagus sih Cing. Jadi ini dua ratusan lah Cing. Tuh. Dua ratusan. Omset ya Cing? Iya omset. Iya omset 200 juta lagi ya. Tenang. 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 Kita tau. Tenang. Masih harus bayar listrik. Masih harus bayar gaji. Bayar karyawan. Bayar karyawan. Mincil mesin. Ya. Bersih. Bersih. Ada. Sambil gini pake jaket dikasih orang. Bersih. Gimana apa bersih? Iya segitu lah Cing. Dua ratusan lah gitu. Iya. Gue tuh beberapa kali. Eh bukan beberapa kali pernah datang kesini tuh. Siapa yang punya bakar-bakar itu man? Hah? Bakar banget siapa? Percat Teodor. Oh iya. Kelemahannya UMKM. Katanya gak mau upgrade ke sisi modern. Gue kalau mau diajarin gue mau bang. Kemang karena gue gak ngerti aja bang sebenernya. Nah iya itu dia ada yang takut. Padahal banyak tersedia katanya. Banyak tersedia. Begitu udah di upgrade di modern. Pasti. Kalau emang itu. Selama ini jalan. Pasti akan lebih tertata dan. Untung lebih banyak. Iya. Gitu. Kayak misalnya. Jolan Basso ya. Jolan Basso yang masih. Masih. Tradisional. Dia tuh gak tau tuh. Misalnya beli basso. 5 kilo beli daging. Itu jadi berapa dia gak tau. Jadi berapa biji Basso? Pokoknya gue. 5 kilo aja? 5 juta. Begitu gue jualan. Gue untung segini gitu. Begitu ditanya. Jadinya berapa tuh? Ah gak tau. Iya. Jadi mie. Bisa jadi bikin mie nya. Beli mie berapa kilo. Gak tau. Pokoknya kalau segitu aja. Yang penting ada untungnya. Dari yang gue keluarin. Iya. Padahal kalau. Kalau dirapiin. Dirapiin tuh. Dengan. Rambutnya. Bukan. Bajunya. Kalau dirapiin katanya. Itu otomatis akan. Menambah keuntungan katanya. Karena jadi detail gitu. Iya. Akan detail. Ah gue bikinnya segini aja deh. Supaya. Gak banyak yang busuk. Misalnya gitu. Gitu. Jadi. Sekilo tuh harusnya dihitung. Jadinya berapa. Gitu. Lu pak. Kehitungan gak kayak gitu. Kalau gue gak bisa nyetok bang. Karena. Gue kan. Buy order. Iya. Tergantung warnanya ya. Tergantung warna. Tergantung customer warnanya yang mana lah. Gitu kan. Jadi gak bisa nyetok. Jadi ya kita. Kalau gak ada orderan. Ya udah kicep. Kicep. Iya. Tapi kalau. Kayaknya sih. Lu dia udah modern ya. Untuk yang. Apa manajemen di dalam. Iya. Cuman kayak. Kayak mau ada investasi yang segala macem. Gitu. Ada mau ini. Kayaknya gue gak ngerti. Raman lu bisa konsultan perusahaan. Bisa lah. Raman apaan yang kagak dia. Raman apa aja bisa. Dia harusnya. Bergembar research ke. Punya brand. Bukan hanya ke knitting. Jadi ada satu pegangan lagi. Oh yang. Iya. Produk bikin sendiri. Gue juga ini gak bisa pakai brand lagi kan bang. Ya karena lo ngikut. Iya. Beda kalau zipper kan ada tulisannya YKK. Iya. Benar. Kalau zipper tuh. Kalau gini gak ada cing. Iya. Mungkin bisa kali lah. Dan itu jadi nilai plus tuh. Misalnya ada orang jualan tas zippernya YKK. Itu jadi nilai plus. Gue gak tau juga dah. Biasanya juga di bahan juga suka ada ini kan. Kayak Cordura bahannya. Nah kalau itu bahan kan udah punya nilai jualan sendiri lah ya. Ini jaket pakai bahan Cordura. Itu kan ada merek sendiri tuh. Atau Tencel. Tencel tuh yang enak tuh. Yang halus. Itu kan ada merek sendiri. Kalau RIP bener juga sih. Mungkin kali bisa kali sebenernya. Di mana? Ditaruh di mana bang? Di dalam. Supaya gak kelihatan. Tapi prosesnya itu kan banyak berlebar-lebar gitu. Iya bener sih. Emang agak susah. Kalau RIP bener sih. Gak ada bisa branding sendiri. Karena dia gak copotan ya. Iya 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 iya. Kancing kan bisa tuh. Kancing gak muter dia. Ada merek. Ada mereknya. Ada mereknya nih. Iya. Iya. Gitu. Iya bener sih. Ini gak ada. Jadi gitu bang ya. Enggak ada untuk konsultan ini tadi. Investor gitu. Investor segala macem. Akhir itunya. Orang dia udah ada duit. Oh yang mau ngasih duit tapi. Pembukuan. Gak tahu sistemnya ya. Itu tuh. Man cari man. Ada ada pasti nih. Raman bisa. Ini ada di komen-komen ada. Berarti apa nih? Brand-brand yang orang-orang tahu. Yang pernah. Yang lu kerja. Sekarang lagi jalan ini. Eksekutif. Wood. Yang kemarinnya eksekutif. Itu satu grup kan. Eksekutif sama Wood kan. Satu grup itu. MAP itu. MAP betul. MAP dan lokal itu kan. Delami namanya. Eksekutif. Eksekutif sama Wood. Lokal nih. Wood juga. Cakep-cakep. Bagus-bagus ya. Pokoknya ini grade A udah benangnya udah paling bagus juga. Iya tapi emang bagus sih. Eksekutif sama Wood. Bagus-bagus. Kalau Wood kayaknya lebih kekhusus cowok ya. Iya kan. Kalau eksekutif lebih unisex. Nah kemarin kan pas nyambung lagi nge-tadi Cing. Bini gue bilang gini. Sebenernya lu tuh passion gak sih disini. Karena kan gue udah kayak. Dia kestresan gitu lah kan. Iya. Kalau dibilang passion atau enggaknya gue gak tahu ya. Tapi yang jelas kalau gue ngeliat produk gue tuh ada di toko gitu. Gue udah rasa seneng gitu. Tuh gimana tuh gue. Kalau ngejalanin sih gue tanggung jawab aja gitu. Tapi kalau ngeliat barang kita tuh dipake siapa. Kayak kemarin Coach Justin tuh live. Live pake. Ya dari gue. Iya. Emang sering gue tuh. Banyakan gitu bang. Barang gue tuh gak tahu gue dipake siapa aja. Sampai gue dapat fotonya. Coach Justin pake apa emang? Jadi pas kemarin tuh ada brand live gitu. Pas timnas. Dia pake. Itu. Reksona gak gue sebutin Reksona ya. Reksona. Terus itu pake baju Reksona itu bikinan. Kalau ripnya aja itu bikinan gue. Oh lu tau soalnya ya? Tau. Dih lah ini desain gue. Termasuk kayak kemarin Pak Ganjar. Gue tuh gak tahu kalau jaketnya itu bakal dipake debat. Gue taunya cuma bikin aja. Tapi desainnya gue dikirim. Oh desain tuh kesuruhan. Gue bikin mah buat cuma kampanye lah gitu. Tapi gue gak expect buat dipake buat debat. Pak Jokowi juga pernah pake tuh. Yang mana? Gue gak ada fotonya. Aduh dari HP lagi. Yang mana? Udah lama. Udah lama banget. Bukan bumer. Jadi dia lagi diwawancara Seagame apa kalau gak salah tuh. 2018-2019 itu. Nang ini katanya barang kamu dipake sama Pak D katanya gitu. Oh iya bener. Jaketnya kayak merah putih gitu. Apa olah-olah raga gitu. Tapi ada ripnya. Merknya bukan merek? Oh bukan. Merek lokal. Semang bikinan. Tapi gue yang bikin tuh. Nah iya bener. Karena lu tau kerangnya. Tapi itu udah pasti. Vendornya untuk rip postnya lo. Nah desainnya. Karena desainnya gue di. Kalau jaket tuh gue selalu dikirimin desainnya Cing. Nah tapi apakah cuma lu doang bikin rip? Berarti? Iya. Oh. Karena lu mau berapa puluh ribu juga. Bisa. Bisa. Bisa insya Allah bisa. Jadi misalnya jaket wood tadi yang coklat nih. Iya. Yang ada di toko wood. Yang coklat itu persis. Udah pasti bikinan lo. Iya artikelnya kan ada tuh. Kode-kode nya apa itu punya gue. Jadi. Satu artikel tuh gak mungkin di dua vendor. Kayaknya gak ya. Karena kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Misalnya dua vendor rip gitu. Iya. Kayaknya ada. Tapi gue gak tau. Tapi kayaknya agak. Resiko ya. Iya. Kalau gue yang jadi pemiliknya juga gak mau jadi dua vendor. Takutnya beda. Ini gue bingung ngeklaimnya kemana nih. Oh iya iya. Dan kalau dia sanggup segitu banyak ya udah sanggup aja ya. Iya. Oh jadi kemungkinan besar tuh ya lu ya. Kalau yang wood. Iya iya iya. Yang wood. Iya. Jadi yang mau invest. Invent. Invest. Inventaris. Investasi. 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 Kalau masih 250 juta masih ditolak ya. Maaf. 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 Belum pengen nyari tau. Kalau mungkin lo datang dengan 2 setengah miliar. Nah. Dia pasti. Kalau gitu mah. Beli aja mereka di pabrik gue, gue ambil dirimu. Gak usah diinvest. Gue ngangon kambing aja. lo kalau 300 juta sebulan omsetnya setahun aja udah 3,6 omset lo jual 2,5 miliar mah gak bisa dihitung matematika sih misalnya, misalnya 300 ribu ya 3,6 miliar setahun omset kalau lo jual 2,5 miliar sayang lah sayangnya habis buat bayar utang iya bener ya iya, tapi kan bayar utang udah dibayarin nama pemilik baru nanti dia kan dapet fresh 2,5 miliar 1,5 miliar masukin ah, ST012 surat berharga negara tapi kalau lo mau ada investor lo pastikan dulu bahwa gedung saya udah saya asurasi nah, biar investor juga aman ada rasa aman karena lo ada track record kebakaran iya, lo kan ada track record kebakaran masih disitu jadi gue pindah sekarang ke yang 2018 kebakaran jadi balik lagi ke awal gue si tisu gak ada? tisu udah gak boleh disitu dia katanya di kantornya udah gak boleh, kasihan gak di kantor dia pun gak boleh ya udah gak ada tisu di kantor dia gak mau ya pak ketua lingkungan, ketua lingkungan disitu gak boleh lo pokoknya gak boleh disitu yang mudah terbakar gak boleh disitu gue ajukan imbas cing bukan karena gue penyebabnya ya 2023 ini untung semuanya selamat karena pengalaman 2018 2018 kebakaran kan bokap gue masih ada udah nelfon nah, coba itu kamu cek katanya Ruko Ake kebakaran yaudah gue cek api masih jauh bang? ngerokak, ngerokok masih jauh pak? api pak? oke bokap gue lagi ada urusan iya, karena masih jauh banget bang masih jauh banget api tapi udah kebakar tuh? udah kebakar, udah ada belangwir ngerokak, ngerokok pak masih jauh ya? yaudah kontrol terus katanya Ruko gitu aduh deh orang beda tujuh Ruko ya? beda tujuh apa nama sebi... pokoknya tuh lah iya, terus iya karena ada belangwir bang gue bikin mah udah matilah dan yang lain masih tenang yang lain aja masih sama kayak gue gak ada yang luar-luarin bareng gitu gak ada? uh, parah tuh uh, iya tuh ya gue juga ikut bimbrung cing iya terus udah gak ada lima menit bang langsung rrrr aja udah semua lah iya atas doang tuh pak, petugas gak ngingetin eh Ruko yang lain siap-siap keluarin barang gua gak ngerti ini ya bang mungkin ini salah satu dia juga gak tau kan petugas yang mana yang punya orang yang lagi ngerokok iya, gak kayak yang punya ya? iya, kalau dia lihat itu ada yang ngerokok ini hari kerja apa hari libur? hari kerja Senin pagi tuh karyawan udah pada dateng dong? karyawan karena Minggu libur jadi belum ada yang dateng juga juga cuma dua orang doang sama yang satu tinggal di situ, tidur di situ ya Allah iya tapi udah keburu keluar kan? udah keburu keluar yang pusing kan kita nyelamatin mesin bang iya ditarik-tarik tuh kebetulan dulu kan bokap punya ini nyelamatin mesin pas apa nih? pas api udah deket? pas api udah deket bokap gua udah dateng narik tuh mesin bokap gua kan punya mobil derek tuh tarik pake mobil derek terus 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 udah semua tuh habis sembilan keluar tuh baru bakaran? habis semua atasnya gitu tarik semua pake mesin orang satu mesin tuh beratnya satu ton bang mau didorong sampe ngeden juga gak bakal keluar yang gua bingung ya orang Indonesia ya cing ya kalo kebakaran kayak gitu ada aja lu yang hilang barangnya di Mali di Mali ya iya bener sih diambilin terkeguling aja diambil barangnya ada aja yang Mali gak yang kebakaran pertama gak yang kebakaran kedua ada diambil? ada aja yang hilang barang-barang gua mas kuncinya gak ada mas ya gak tau lah kemana gila langsung mau banyak iya masih ngerokok foto masih jauh pak masih jauh nah kebakaran kedua ini yang 2023 udah pinter dikit dah gua walaupun api masih jauh gua teleponin semua tuh orang-orang yang udah pada pulang dateng semua kebakaran itu semua mesin semua gua keluarin yang di atas dulu sih barangnya mau dikirim terutama file karena pas 2018 itu akte pengesahan BPKB segala macem tuh udah habis bang surat-surat nah kalo yang ini semua siap udah siap udah pokoknya atas sampe kosong sampe dorong bibi gua Neng kulkas waduh amat kulkas dapetin mesin kata gua di atas tuh kan mesin pake apa? derek lagi? mesin pake manusia bang itu emang kalo udah kepepet mah kan udah beda mesinnya iya oh udah sama sih sama juga sih emang berat juga tapi karena orang juga lagi banyak ya karena situasi malem ya jadi yaudah lebih banyak orang juga yang bantuin oh malem itu malem cuma empat yang keluar di dalam masih di dalam tapi untung Alhamdulillah ya Allah karim oh kena api tapi aman gua sih kalo mesin kebakar sih kalo gua rasa gua udah gua juga gak bakal jalan sih udah ngejelah udah ngejelah lah mau apa lagi bang sawahnya tuh bakal masih ada empat kata lu yang keluar iya tetep aja bang reka furinya bang gila bang ini cuma bisa produksi empat cuma harus nyicil sembilan iya bener tetepnya tapi ini sekarang udah lunas cicilan sekali lagi 99 nya punya lo iya sekali lagi alhamdulillah alhamdulillah sekali lagi sekarang tanggal berapa nih 6 tanggal 6 cicilan tanggal cicilan tanggal ya minggu ini sih alhamdulillah baru udah ada dari yang kemaren yang kemaren tuh 300 jutaan om set oh iya iya buat bayar ya buat bayar udah ada tanggal 9 ger ger punya mesin langsung plong itu minggu bulan depannya langsung plong anji kok uang lu ada banyak ya hehehe si rahman bilang kapan tuh holy life holy life kapan tuh iya 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 kata rahman kapan tuh hmm berasa loh berasa loh rahman udah gini atau ih kok masih segini duit oh iya cicilan tanggal ada begitu ada begitu segini duit ada begitu lo cobain dah ada lo cobain dah ini bulan depan ya iya kan omset sama nih iya omset sama lah kok masih segini lo auto debet apa bayar bayar sih oh bayar sih oh jadi gak kaget jadi gak kaget tapi tetap aja tapi lu transfer pas liat sisa saldo masih banyak ya iya kasih rahman aja iya dia pas tanggal berapa 9 iya minggu inilah cinggu-minggunnya jadi minggu depan tuh tanggal 9 aduh perasaan ada yang kurang gue ngapain ya ini asik banget anji iya gue setiap tanggal 9 gue harus ngapain ya mau bayar kan biasanya pake virtual account tagihan sudah lunas iya iya enak banget itu udah ngeliat itu itu tagihan sudah lunas aduh amin lah jaylah ya Allah karim masih jauh masih jauh padahal ma iya iya masih jauh amin 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 aja dah doa ada doa ada amin sekarang apa yang lagi dikerjain sekarang ini proyekan apa matahari bikin matahari oh departement store itu buat celana matahari merknya matahari buat dijualin matahari tapi matahari kan gak ada merk matahari gak ada merk matahari tapi itu dijual untuk matahari ya oh dijual untuk matahari celana dia bikin celana celana kan ada ripnya juga bang yang pake karet yang karet iya oh jadi didalamnya dikasih karet celana bisa juga ya iya oh iya kayak celana apa namanya celana jogger itu kan disini iya betul betul itu ada juga ya iya iya nah iya nah itu kan ada ripnya itu celana-celana iya itu 3 ribu bikin juga ya 3 ribu piece kali kali asik kali kali terus iya kalau yang kayak wood executive itu udah pasti repeat order apa belum tentu juga dari 2022 alhamdulillah oh selalu sama Dovati alhamdulillah iya 1 tahun tuh 35 ribuan bah itu kerasa kali 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 hahaha lu sih ngomong iya si jaket itu lagi jaketnya sama begini roger federer oh enggak itu udah enggak oh udah enggak enggak tahu kenapa itu ya enggak tahu gue juga 2022 gerah kali jaketnya enggak soalnya jaketnya kayaknya laker dah itu apa eksekutif sama wood itu laker apa jadi laku keras hanjas marah keras marah anjas laker 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 hehehe 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 laker kalau wood eksekutif bisa dipastikan Dovati kalau anda beli-beli kalau ini yang lagi mau bikin apa tadi matahari 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 ya 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 apa lagi yang lagi dikerjain matahari ya orderan-orderan lepas lah ya orderan-order lepas lah kayak lokal-lokalan aja sih jersi sih Cing yang banyak jersi bola oh iya jersi bola apa jersi bola itu karena Alhamdulillah juga itu ya Cik apa namanya mungkin desain mills yang sebelumnya itu kan mungkin bagus ya bagus ya ya itu kerahnya lo yang bikin tuh berarti ya gua kerahnya gue tuh yang bikin mills itu oh bukan bukan ini lokal lah brand lokal lah oh iya VCL1 tuh yang itu hee karena bagus mills desainnya jadi iya itu bikinan kita itu yang dipengaruhi iya oh jadi dibikin lagi ke lo iya tapi bukan mills bukan mills itu lokal terus kelop-kelop kan makin banyak ya kelop-kelop yang ya rumahan lah pada bikin jersey jadi model-modelnya kayak gitu banyak lumayan 200 piece 100 piece oh di lu bikinnya hmm jadi ini ini ga? bikin itu kepake ga tuh ya oh kalo pake harusnya bikin sih bang bisa bisa itu iya 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 doket doket tunggu tenang jangan sekarang tunggu lunas dulu iya iya tunggu lunas iya baru lu baru lu tanya lagi 2027 bang nanti lunas lagi ada lagi bang masih ada bang iya masih ada iya kan mesin yang penting iya sih 9 ger mesin mangkasi berapa bang daripada cicilan bang bang cicilan bang kan tetep kurang iya tetep berkurang biaya cicilan iya Alhamdulillah Alhamdulillah oke lah kalo begitu iya kita doakan terima kasih nang mudah-mudahan semuanya lancar amin ya Allah cicilannya pada dunas cepet amin amin orderan tambah banyak amin amin nanti hoi life sponsor ya sponsor ya insya Allah insya Allah insya Allah mudah-mudahan ada rezeki amin thank you mas danang sukses makasih banyak makasih banyak oke lah kalo kita sampai ketemu lagi di hoi pilar kelima demokrasi kritik tanpa solusi tau tapi tidak mengerti karena kami HI on the weekend mantap Alhamdulillah Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati